Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hudijah Makarim Teman-teman sekalian pada kesempatan ini Topik yang akan kita bahas adalah Agar babduamu tidak dibilang sampah Nah teman-teman sekalian mungkin diantara teman-teman Ada yang pernah bimbingan Kemudian babduanya dibilang Apaan ini isinya sampah gitu ya Atau mungkin ini tidak berguna Tidak berguna Teori yang dikemukakan di tulisan di babdua ini tidak berguna Atau mungkin ada yang ditulis Langsung itu kan lisan ya Mungkin ada juga teman-teman yang mendapatkan koreksi dulu ya Pada saat sebelum pandemi Misalnya ketemu dosen pembimbing Langsung dikoreksi secara offline Lalu ditulis di babduanya itu sampah Nah teman-teman sekalian Mungkin juga ada yang ditulis tidak jelas arahnya gitu ya Nah komentar-komentar dari dosen pembimbing itu Sering sekali yang komennya adalah Ih ini apaan sih sampah gitu Nah baik teman-teman sekalian Kalau teman-teman mendapatkan tulisan Tulisan ataupun komentar seperti itu Tidak usah khawatir Jangan panik Jangan sedih Dan jangan terpuruk semangatmu Itu biasanya yang dimaksudkan dengan sampah disitu adalah Bahwa teman-teman itu hanya mencuplik sana Cuplikan dari sana tulis Cuplikan dari buku ini ditulis di babduamu Cuplikan lagi dari Jadi hanya Maaf ya mungkin mudahnya Comot dari sana Comot dari sini Lalu ditumpulin di babdua Dan kadang-kadang Mahasiswa yang menulisnya juga tidak mengerti Apa yang dia tulis Ya jadi Itulah yang dimaksudkan dengan Kalau ada komentar dari dosen pembimbing ini Sampah gitu Nah makna sampah disini adalah Tidak berguna Atau kurang berguna Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya apa yang teman-teman tulis itu Tidak dibuang Ya Agar tetap bisa dipertahankan Jadi jangan sedih Kalau menurut saya Itu adalah karena kamu Tidak membuat diskusi di babdua itu Hubungan antara pendapat yang satu Dengan pendapat yang lain Tidak diberikan gambaran Apa manfaatnya mengambil teori ini Teori itu tidak diberikan gambaran Jadi Pada kesempatan ini Saya ingin membantu teman-teman Yang pernah dikatakan Ini tidak berguna Ini sampah Itu jangan dibuang dulu Yuk kita benahi Supaya babduamu Tidak lagi dibilang sampah Nah baik teman-teman Di dalam babdua itu Harus ada diskusi Di dalam penulisannya Bukan hanya menuliskan pendapat Sipulan 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 saja Tetapi apa maknanya Kalau pendapat itu Kamu tulis di babdua itu Gitu dijelaskan ya Jadi kalau Kita lihat Misalnya kebanyakan teman-teman Mahasiswa yang S1 Di dalam menulis babdua itu Yang isinya puluhan halaman Tapi sebetulnya Kalau dilihat Hanya tadi Dari beberapa Pendapat Jadi dari satu orang Satu pendapat Itu dibuat Banyak sekali Apa namanya Di Cupliknya gitu ya Jadi Pendapatnya itu Di dalam body note itu Banyak sekali Ada kutipan langsung Ada kutipan yang tidak langsung Dan banyak-banyak Dan kemudian Kalau dibaca Ini buat apa gitu ya Jadi Mari kita lihat Supaya tulisanmu berguna Saya mau kasih contoh ya Jadi Saya ingin kasih contoh Dalam tulisan ini Adalah tentang Kompetensi pendidik ya Yang mudah aja Supaya kamu Semua bisa melihat Bagaimana diskusi terjadi Pada babdua Ya Jadi yang ingin saya sampaikan Di contoh ini Ada terdiri dari Lima halaman Tetapi ada Dua belas pendapat Satu sama lain Saling menunjang Satu sama lain Saling mendukung ya Contohnya begini Kompetensi pendidik Muslih Ya Dalam kurung Tahun 2009 Menjelaskan bahwa Tentang kompetensi ini Ada beberapa rumusan Atau pengertian Yang dicermati Sebagai berikut Ya Nah itu satu Kemudian Yang kedua Adalah Di dalam Kompetensi Menurut Jones Tahun 1985 Blak 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 Sudah dua Kemudian Kemudian Di paragraf berikutnya Adalah Menurut Bloom Di dalam Andersen Itu menjelaskan Kompetensi Sebagai berikut Dijelaskan lagi Di paragraf berikutnya Berkaitan dengan Kompetensi pendidik Munsi Di dalam UNO Tahun 2007 Menjelaskan bahwa Kompetensi Mengacu pada Pelaksanaan Sesuatu yang Diperoleh Dan seterusnya Saya tidak Bacakan isinya Antara kebanyakan Nah Kemudian Di paragraf berikutnya Dijelaskan lagi Bahwa Kompetensi pendidik Itu Menurut Palang Tahun 2007 Dijelaskan Sebagai berikut Berbeda Pandangannya Dengan Ahli yang lain Palang Menjelaskan Kompetensi Dari sudut Pandang Management Kemudian Itulah Kira-kira Teman-teman Tidak saya Bacakan Semuanya 12 Jadi Maksud saya Dari Tulisan-tulisan Itu Satu Sama Lain Saling Mendukung Kata-kata Yang melanjutkan Dari satu Pendapat Dengan yang lain Itu bisa Menggunakan Selanjutnya Sedangkan Kalau sedangkan Berarti ada Perbedaan sedikit Nah ya Kemudian Hal ini Juga Didukung Oleh Pendapat Jadi Hal itu Kemudian Satu Sama Lain Itu Ada Kelihatan Ya Sambungannya Kemudian Ada Selanjutnya Kalau selanjutnya Berarti kita Menyambung Dari paragraf Yang satu Dengan Yang berikutnya Kemudian Sehubungan Dengan Hal tersebut Di atas Nah Masuk lagi Ke pendapat Yang baru Jadi Jangan lupa ya Ada selanjutnya Ada Apa namanya Demikian Yang pula Dijelaskan Ada Berkaitan Ada Sedangkan Itu adalah Kata-kata Yang Menunjukkan Adanya Diskusi Dari satu Pendapat Dan pendapat Yang lain Atau mungkin Pakai gini Di sisi lain Nah Di sisi lain Disebutkan Siapa Yang menjelaskan Yang mendukung Itu Jadi Itulah Yang harus ada Di Bab Dua Jadi Di samping Teman-teman Menuliskan Menurut Sipulan Menurut Sipulan Menurut Sipulan Kalau itu Cuma Menderetkan Pendapat Tidak ada Diskusi Disitu Makanya Disebut Sampah Oleh karena Itu Ciptakanlah Diskusi Di Bab Duamu Dengan Menggunakan Kata-kata Tadi Selanjutnya Sedangkan Di sisi Lain Dan Sebagainya Yang kira-kira Menunjukkan Adanya Satu Dan Yang lain Pendapat Saling Menguatkan Jadi Boleh Saling Menguatkan Boleh Saling Mempertentangkan Tetapi Pada Akhir Kalimat Harus Ada Kesimpulan Dari Pertentangan Tadi Di Akhir-akhir Kalimat Harus Ada Titik Temu Bahwa Sesungguhnya Teori Yang kamu Gunakan Itu Adalah Apa Kesimpulannya Gitu Ya Teman-teman Jadi Kalau Kita Lihat Bab Dua Itu Jangan Sampai Hanya Menurut Si ini Menurut Si itu Menurut 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 Saja Tapi Tidak Ada Apakah Pendapat Yang ini Menguatkan Atau Melemahkan Atau Bertentangan Tidak Ada Gambaran Itu Berarti Bab Duamu Kurang Berguna Jadi Siapa Yang Dikoreksi Seperti Seperti Tadi Yang Dikatakan Bab Duamu Seperti Sampah Lebih Baik Jangan Dibuang Dulu Dipelajari Ditambahkan Dengan Kata-kata Yang Tadi Saya Sarankan Insya Allah Bab Duamu Menjadi Lebih Menarik Dan Insya Allah Berguna Di dalam Proses Penelitiamu Untuk Membuat Alat Kukur Untuk Membuat Definisi Operasional Dan Untuk Membuat Landasan Sebagai Kerangka Berfikir Baik Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Kalau Nanti Sudah Buat Bab Dua Di Akhir Alenia Yang Terakhir Menjelang Ditutup Bab Duanya Gunakan Kesimpulan Dengan Kata Jadi Atau Dengan Demikian Sehingga Dapat Diambil Kesimpulan Itu Harus Ada Jangan Menggantung Kalau Menggantung Berarti Bab Duamu Belum Selesai Supaya Bab Duamu Selesai Itu Harus Ada Kesimpulan Penutup Di Bab Dua Demikian Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Dengan Adanya Sharing Pengalaman Dari Saya Tentang Bagaimana Bab Duamu Supaya Bermanfaat Enak 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 Dibaca Berguna Untuk Bab Berikutnya Diantaranya Untuk Mengukur Dan Membuat Alat Ukur Untuk Membuat Landasan Hipotesis Untuk Membuat Landasan Kerangka Berfikir Itu Harus Dibuat Diskusi Di Bab Duamu Sehingga Dengan Demikian Bab Duamu Insya Allah Tidak Akan Lagi Dikatakan Sebagai Sampah Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh